Sebelumnya para mahasiswa secara serentak menggelar aksi moral, menolak politik dinasti, dan menuntut pemilu berkualitas. Aksi mahasiswa ini terjadi di beberapa kota di antaranya Jakarta, Banten, dan Malang. Mahasiswa Indonesia kembali turun ke jalan dengan membawa isu dinasti politik Presiden Joko Widodo. Aksi ini pun dilakukan secara serentak. Tidak hanya di DKI Jakarta saja, namun juga digelar di lebih dari 700 kampus di Indonesia. Di antaranya, puluhan mahasiswa dari Fakulta Sosial Universitas Negeri Jakarta, membentakan sepanduk dan berorasi, dan membagikan selebaran menolak dinasti politik dan penculikan. Hal serupa juga terjadi simpang empat dieng kota Malang, Jawa Timur. Masa menyebutkan seluruh paslon harusnya taat hukum dan beretika. Karena jika menabrak peraturan dan perundangan dengan memanfaatkan koneksi, bukanlah pilihan dan harusnya dihindari demi menghindari praktek dinasti politik. Sementara itu, dengan memakai topeng Guy Fawkes, berbagai aktivis mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatul Jakarta, UMJ, PT IQ, dan ITB Ahmad Dahlan, juga membagi-bagikan pamflet berjuliskan Tolak Dinasti Politik dan Penculik, Tolak Politik Dinasti, hingga tabloid aktu berjudul Reformasi Dihianati. Sementara di Bali, sejumlah baliho menyindir cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buning Raka, bertebaran di sejumlah titik strategis kota dan pasar. Tidak ada tanda siapa pemasangnya, namun isu yang diangkat juga seputar dinasti politik Presiden Jokowi Dodo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!